Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wabarakatuh Buku kumpulan doa Zikir pagi petang Sesuai akron yang sunnah Buku doa dari Ustadz Yazid Hafizullah Ta'ala Tapi teman-teman Udah gak sabar kita Untuk mengikuti kajian hari ini Ustadz Tentang Pengusaha yang optimis Ustadz Silahkan Ustadz Tawadullah Masyukur Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wabarakatuh Waalaikumsalam Wr Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi Wasahbihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddi Qala Allahu Jalla wa ala Ya ayuhal ladina amanat takullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antu muslimuh Pada kesempatan ini Ikhwata al-iman Rahimani wa rahimahumullah Kita belajar bersama Kita mendiskusikan bersama Bagaimana caranya kita menjadi Pribadi yang selalu optimis Jika konteksnya adalah bagaimana menjadi pengusaha yang optimis Seharusnya optimisme itu bukan dilihat dari latar belakang profesi Karena optimis ini harusnya beriringan dengan iman kepada Allah SWT Karena kita melihat Misalnya kita diajarkan Bahwa Setiap seorang mu'min Dia harus memiliki tiga Sifat dasar di dalam hatinya Yaitu Mencintai Allah SWT Kemudian takut kepada Allah SWT Dan berharap Ya Al-Mahabbah Al-Khauf Al-Rajah Selalu kita ditanamkan di dalam hati kita Untuk beribadah kepada Allah SWT Dengan raghabah Dengan penuh harap dan penuh rasa takut kepada Allah SWT Maka seorang mu'min Menjadikan segala momen kesempatan hidupnya di dunia ini Apapun kondisinya Adalah langkah untuk menjadi yang lebih baik Menjadi selalu optimis bahwa Target visi terjauh kita Surganya Allah SWT Maka Tidak heran Jika Nabi SAW bersabda Ajaban li amri al-mu'min Inna amrahu Kullahu lahu khair Bahwa sangat menakjubkan kondisinya orang beriman Karena kondisinya selalu baik In asabatuhu sarra'u syakar faka' fasyukru khairun lah Wa in asabatuhu dorra'u sabar fasyabru khairun lah Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur Dan itu adalah baik untuknya Jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan Dia bersabar dan itu adalah baik untuknya Dan ini adalah sifatnya orang beriman Syukur dan syabar Syukur dan sabar Subhanallah Optimis Itu mengajarkan kepada kita Untuk selalu melihat sisi positif Dari apapun yang menimpa diri kita Bahwa kita melihat bahwa Dalam kondisi seterpuruk apapun Kita masih melihat Ada hal baik yang Allah SWT Pesan baik yang Allah SWT Telah sampaikan kepada kita Ada cerita sedikit sih terkait tentang Ada salah seorang tabi'in Yang luar biasa kisahnya Yaitu yang bernama Urwah Ibn Zubair Radhi Allah Rahimahullah Urwah Ibn Zubair ini Adik dari Abdullah Ibn Zubair Radhi Allah Kakaknya sahabat sigar Tapi belianya sendiri tabi'in Karena tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW Nah Urwah ini Ketika beliau Dewasa Beliau ini menjadi seorang alim yang luar biasa Dan Ahli ibadah Salih Masya Allah Sekali waktu beliau diundang oleh Sang Khalifah Ketika sampai di tempat Sang Khalifah Subhanallah Beliau dikawal oleh Ditemani oleh salah seorang anaknya Nah Sampai di istana Urwah disambut dengan sedemikian rupa Dan kemudian Anaknya Jalan-jalan Ingin lihat Kuda-kuda Peliharaan Sang Raja Kadarullah Kadarullah Salah satu kudanya ini Gimana Kemudian menendang Anaknya Urwah Ibn Zubair Sampai mati Dia tendang kuda mati Padahal lagi bertamu ke tempat Sang Khalifah Sang Raja Dan tidak lama dari situ Subhanallah Urwah Rahimahullah Ditimpa sakit Dalam kondisi seperti itu Dia ditimpa sakit Dan sakit itu Menjangkiti kaki beliau Dan beliau harus diamputasi Harus dipotong kakinya Subhanallah Kisahnya menarik sekali Beliau Ketika Kata dokter-dokter Khalifah Mengatakan Bahwa Urwah Wahai Sheikh Bahwa Tidak mungkin Kamu diobati Kecuali harus dipotong kakinya Diamputasi Dan di masa itu Belum ada Anestesi Seperti sekarang Ya Bagaimana orang Diamputasi Dalam keadaan sadar Maka dikasih homer Ditawarkan kepada beliau Sheikh Antum harus minum homer ini Untuk menghilangkan sedih kesadaran Antum Supaya tidak Terlalu berasa sakit Dengan dipotongnya kaki ini Kata Bila Allah Saya tidak mau Saya tetap harus sadar Antum bisa bayangkan Dipotong kaki Dalam keadaan sadar Ya Dan itu dihadapi dengan Takbir Tasbih Tahmin Terus demikian Sambil digergaji kakinya Masya Allah Dia dengar Suara potongan daging Gesekan dengan Antara gergaji Dengan tulangnya sendiri Dan kemudian Terputus lah Setelah itu Mereka sudah menyiapkan Minyak panas Untuk disiramkan Ke bekas luka ini Supaya tidak Pendarah Supaya berhenti pendarahannya Allahu Akbar Beliau berbaring Dalam kondisi berbaring Namun Ketika disiramkan Minyak panas itu Baru beliau tidak sadar Baru itu beliau tidak sadar Beberapa hari Beliau tidak sadar Ketika beliau Sadar Beliau kemudian Minta Supaya Bekas kakinya itu Dibawa ke beliau Ditunjukkan kepada beliau Dan ketika disodorkan Ditunjukkan bekas kakinya ini Beliau mengatakan Kepada kakinya ini Allah tahu Kamu tahu Bahwa kamu tidak pernah Saya pakai Untuk ke tempat-tempat Maksiat Tidak pernah Saya memakai Untuk ke tempat-tempat dosa Allah tahu Dan kamu pun tahu Dan kemudian dia Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Pertemukan kita Di surganya Allah Setelah itu Dia mengatakan Dulu saya punya Tangan Dua tangan Dan dua kaki Ya Allah Kau ambil satu Masih sisa tiga Ya Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kau ambil yang sedikit Dan sisakan yang banyak Dulu saya punya Empat orang anak Laki-laki Dan kau ambil satu Alhamdulillah Ya Allah Masih sisa tiga Subhanallah Ini Ikhwat al-iman Rahmani Warahimakumullah Beliau Melihat Bahwa Apa yang tersisa Dari dirinya Lebih baik Daripada apa yang Diambil dari dirinya Dan Ikhwat al-iman Ketika seseorang Memiliki sifat optimis Di dalam dirinya Dia tidak akan Pernah merasakan Kekecewaan Kegalauan Kesedihan Yang bertumpuk Karena dia yakin Dia adalah Terlebih lagi Kita mu'min Adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang membuat Kita ini pesimis Kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menguasai Siang dan malam Allah yang menguasai Hari kemarin Sekarang dan nanti Dari hidup Dari hidup kita Contoh dalam Sikap para sahabat Radiyallahu anhum Di peristiwa perang muqtah Perang muqtah Melawan romawi Para sahabat Radiyallahu anhum Mereka pada saat itu Dikirim oleh Nabi SAW Tiga ribu sahabat Tiga ribu orang Untuk menghadapi Orang romawi Yang pada saat Sebelumnya Mereka telah merobek Surat Yang dikirim oleh Utusan Rasulullah S.A.W Dan membunuhnya Membunuh utusan Dan ini kejahatan perang Ini kejahatan Membunuh utusan Dan Nabi SAW Mengirim pasukan untuk itu Dan memerintahkan Untuk mendakwahi mereka Sebelum berjihad Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ketika Pasukan ini Sampai di sana Ternyata Pasukan romawi Lagi ngumpul Di sana Yang jumlahnya Nggak tanggung-tanggung Dua ratus ribu Pasukan Sedangkan ini Tiga ribu Ya Ini lawan Dua ratus ribu Kalau tiga ribu Ini dikali Sepuluh Masih tiga puluh ribu Ini Ini lawan Dua ratus ribu Pasukan Sebagian nyali Sahabat pada saat itu Waduh Gimana ini Ini di luar ekspektasi Menghadapi pasukan Yang jumlahnya Berlipat Lipat Jauh lebih banyak Kita saja Satu lawan dua Minggir lah Ini Ini Dua Tiga ribu Lawan Dua ratus ribu Pasukan Allahu Akbar Ya Subhanallah Kemudian Sebagian sahabat pun Mengatakan Bagaimana Kalau kita Diam dulu deh Jangan di respon Jangan dilawan dulu Kita minta bantuan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Salah seorang Panglimah mereka Yang akhirnya pun Mati syahid Pada peristiwa itu Abdullah ibn Ruwaha Radiyallahu an Beliau mengatakan Wahai kaum Wahai umat Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kalian tahu Bahwa kita Datang kesini Memang bukan Untuk mencari Hidup Kita ini Cari mati syahid Kita kemari Menjemput Kematian syahid Kenapa Kita harus Nunggu Bantuan dari Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kita respon Mereka Karena di hadapan Kita ada pilihan Dua hal yang baik Kemungkinan Kita mendapatkan Kemenangan Atau kita mati syahid Dua-duanya baik Kalau kita menang Alhamdulillah Mati syahid Alhamdulillah Ihdal husnayain Dua Salah satu dari dua Kebaikan Subhanallah Ikhwatal iman Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan kepada kita Di dalam surat An-Nisa Ayat 104 Walatahinu Fibti gha'il qawm Intakunu ta'lamuna Fa'innahum ya'lamuna Kama ta'lamun Wa tarjuna Minallahi Mala yarjun Wakanallahu Wa adiman hakimah Jangan kalian pernah merasa Lemah dan rendah Di dalam menyambut musuhmu Di dalam jihad Di jalan Allah Jangan pernah merasa Rendah dan lemah Ketika kalian sakit Mengalami penderitaan Karena terluka Dan yang lain sebagainya Mereka pun mengalami Hal yang sama Namun bedanya Kalian dengan mereka Watarjuna Minallahi Mala yarjun Kalian berharap Kepada Allah Yang mereka tidak punya itu Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah tadi dalam diskusi Agak santai Kita melihat tentang Optimisme itu Bagaimana kita melihat Gelas ini misalnya Ini Setengah isinya Apa yang kita lihat Dari gelas yang isinya setengah ini Apakah setengah penuh Atau setengah kosong Ketika seseorang melihat Setengah penuh Akhirnya dia memiliki jiwa optimis Oh insya Allah Senang juga Anang ngopi dulu ya Insya Allah Jadi ketika kita melihat ini Nah 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 Ketika kita melihat Bahwa gelas ini setengah penuh Maka kita punya optimisme Sebentar lagi penuh dia Tapi ketika setengah kosong-kosong Kita membangun pesimisme dalam diri kita Setengah kosong nih Jauh dari penuh Begitu ya Nah Ikhwatan Iman Rahimani Warahmatullahi Orang yang optimis Dia ini selalu melihat Bahwa setiap kegagalan Itu bukan kegagalan Ini proses belajar Tidak ada kegagalan Yang ada proses belajar Tahapan-tahapan untuk menjadi lebih Baik dan lebih baik dan lebih baik Kesalahan yang kita lakukan Ini bukanlah sebuah kesalahan yang Ketika kegagalan ya Konteksnya kesalahan itu adalah kegagalan Bukan berarti sebagai sebuah Dosa yang harus kita Pikul akibatnya Karena kegagalan-kegagalan Ini bukanlah bagian dari dosa Tapi bagian-bagian dari pembelajaran Mungkin Zinti juga pernah dengar ya Ada orang mengatakan bahwa Di balik pria yang sukses ada Ibu Seorang wanita yang sukses Mendoakan Begitu ya Bukan ibu Abang wanita Gak ada kata ibu nih Ya Istri-istri kita masih Enggoloh doaan nih Padahal kalau kita mengatakan Lagi ke mereka Bayangin kamu aja yang doain anak Udah sesukses ini Gimana kalau ada Gitu Kalau tangannya banyak Yang doain Gitu kan Ini sebuah motivasi Malam-malam Masya Allah Namun Sebetulnya bukan itu Ya Ini perlu kita perbaiki Bahwa dibalik kesuksesan seseorang Itu Ada cerita Kegagalan yang panjang Dibalik kesuksesan orang tersebut Kadang gitu Wah Masya Allah Itu udah jadi orang Emang kemarin apa ya Kalau bukan orang itu Udah jadi orang Kemarin Terus kemarin apa coba Bebek Sekarang udah jadi orang Udah punya ini Punya itu Jadi jadi orang ketika Punya sesuatu Padahal ya dari dulu ya orang Gitu ya Nah Orang itu melihat Masya Allah ya udah jadi nih orang Udah begini udah begitu Dan sebagainya Dia tidak melihat proses Kegagalan yang pernah Di Alaminya Dilaluinya Contoh Ya kita ambil contoh Salah satu di Kehidupan ini Ya penemu lampu nih Thomas Alva Edison Ya Dia itu menghayal Gimana sih caranya Memindahkan cahaya Ke ruangan Sehingga walaupun malam begini Masih bisa bikin podcast Dan Antum bisa menyimak semua Walaupun di rumah Begitu ya Akhirnya dia Punya ide Melakukan percobaan-percobaan Bagaimana membuat Sesuatu bersinar Walaupun di malam hari Bisa terang Dia melakukan percobaan Berapa kali dia melakukan Percobaan ini Tidak kurang dari Seribu kali Kegagalan Dan setiap Dia dicemoh Kamu ini gagal Kamu sudah gagal Sekian kali Masih terus Bukan Saya cuma menemukan Cara yang belum berhasil Itu yang dia sampaikan Bukan gagal Cara ini Tidak berhasil Tapi saya akan Temukan cara yang berhasil Ya Subhanallah Optimis ini Harus ada pada diri Seorang mu'min Terutama Kenapa Karena kita ini Bukan cuma Sekedar mengejar Dunia Ya pengusaha muslim Tidak boleh Pesimis Apalagi ketika Memploting dirinya Anda seorang pengusaha Nah ini sering kali Ketika bicara Konteks pengusaha Pengusaha itu selalu Anda pengusaha Ajib ya jadi pengusaha Tidak jadi karyawan Anda selalu tidak Anda sering kali tidak Men support Statement ini Kenapa Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan Bagi masing-masing kita Sesuai dengan porsinya Apa yang terbaik Memang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan potensi Kepada sebagian kita Untuk menjadi karyawan Yang baik Jadi Terima takdir itu Syukuri posisi itu Jadi karyawan yang baik Tidak harus jadi pengusaha Ya Apa yang dibukakan oleh Allah Menjadi sebuah peluang Dan menjadi sumber ma'isyah kita Nikmati posisi itu Syukuri Dan jadi yang terbaik Di posisi tersebut Walaupun karyawan Apa salahnya jadi karyawan Ya Kemudian juga pengusaha Juga sama Sehingga seringkali Ketika Sebagian kita Merasa bahwa Enak jadi karyawan Melihat Enak jadi pengusaha Melihat enaknya saja Tidak melihat Penderitaan-penderitaan Yang dialaminya Akhirnya kemudian Dia banting setir Dengan tanpa Banyak pemikiran Saya coba deh Saya resign Berhenti dari kerja Kemudian jadi Pengusaha Ternyata Pahit banget Hidup jadi pengusaha ini Kalau dulu jadi karyawan Bagian administrasi Misalnya Cuman Men-sortir surat yang masuk Surat keluar Membuat jawaban Dan lain sebagainya Tidak mikirin Respon Atau Apa yang Konsekuensi Yang terjadi Akibat surat masuk Atau surat keluar Sekarang Dia harus merespon Dari rekrutmen karyawan Sampai membuat SOP kerja Sampai dia membuat Program pemasaran Sampai dia menentukan Tentang bagaimana Stock Sampai dia memikirkan Tentang Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ternyata dia harus Menjadi orang yang Manusia super Dalam terang kutip Untuk mikirin Segala sesuatunya Itu gak kepikir Sebagai orang Yang terdidik Terbiasa Dalam Sekian belas tahun Atau bahkan Puluhan tahun Jadi karyawan Dulu dia cuman mikirin Sperpat Misalnya bagian Sperpat di perusahaan Dia gak perlu mikirin Bagaimana beli Sperpat ini Dan setelah beli Kapan makainya Dan bagaimana Menyimpannya Dan lain sebagainya Cukup kebutuhan Ngajuin Dapat Dan sebagainya Sekarang gak bisa Seperti itu Sebagai pengusaha Dia alif Sampai ya Dia pikirin Nah Ya khuatan iman Rahimani Warahimakumullah Di antara pesan Yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Bin Nasir Sa'dir Rahimallah Beliau menyebutkan Bahwa orang-orang Yang memiliki Motivasi yang tinggi Iman yang kuat Mereka ini Menetapkan dirinya Ketika terjerumus Dalam musibah-musibah Besar Itu Mereka Menjadikan ini Sebagai sarana Untuk membangun dirinya Menjadi yang lebih baik Karena memang seperti itu Kita ini akan Banyak belajar Dari Kegagalan Lebih besar Ketimbang ketika Kita mengambil pelajaran Dari kesuksesan Kesuksesan kita Sebagian kita Ketika menang Dia lupa daratan Namun ketika gagal Disitu dia mengambil Muhasabah Dia mengambil introspeksi Dia mengambil Pembelajaran Dan yang sebagainya Nah Ikhwatal Iman Rahimani Warahimakumullah Kita sebagai Muslim Sebagai Allah SWT Sebagai umat Muhammad SAW Kita diajarkan Untuk selalu bersifat Optimis Nabi kita SAW Manusia yang paling Optimis Bagaimana beliau SAW Walaupun dalam Kondisi yang Paling terpuruk Ya Dikejar-kejar Waktu hijrah Di dalam Gua Taur Abu Bakar Menangis Mengatakan Rasulullah Tinggal mereka Menundukkan Kepalanya Mereka melihat kita Nabi SAW Mengatakan Bagaimana Perasaan kamu Wahai Abu Bakar Jika ada Dua orang Yang ketiganya Adalah Allah Dengan Dua orang Yang ketiganya Adalah Allah Ini mengajarkan Kepada kita Kenapa Nabi SAW Tidak mengatakan Bagaimana Perasaan kamu Wahai Abu Bakar Jika ada Saya dan kamu Dan Allah Yang ketiga Tapi mengatakan Jika ada dua orang Dan Allah Yang ketiga Karena ini juga Mengirimkan Pesan kepada kita Semuanya Bahwa Ketika kita Bersama Allah S.W.T Berada di jalannya Allah S.W.T Dan kemudian Kita berhadapan Dengan umat Yang banyak Sekalipun Ingin Membinasakan Mencelakakan Kita Tidak bakal Terjadi Tidak 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 Mungkin Siapapun Semuka Bumi Sudah 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 Dilemparkan Kedalam Api Allah Selamatkan Nabi Musa S.W.T Dari sejak Bayi Dari sejak Bayi Ketika ibunya Khawatir Karena Fir'aun Menetapkan Bayi Laki-laki Harus Dibunuh Maka Sang Ibu Dengan Mendapatkan Ilham Dari Allah S.W.T Menghanyutkan Bayi Ini Kelautan S.W.T Secara Logika Ini Sama Saja Bunuh Bayinya Tapi Allah Menakdirkan Bayi Ini Bakal Balik Kekamu Dalam Keadaan Selamat Maka Dianyutkan Bayi Itu Kelautan Dianyutkan Langsung Bayinya Kelautan Ditaruh Di atas Kotak Dan Dianyutkan Sampai Ditemui Oleh Istrinya Fir'aun Ketika Istri'a Fir'aun Melihat Bayi Musa Yang Lucu Ya Dia Langsung Ditanamkan Raca Rasa Cinta Oleh Allah S.W.T Kedalam Hatinya Istrinya Fir'aun Dan Kemudian Kata Istrinya Ini InsyaAllah Bayi Menjadi Penyenang Penyujuk Hatiku Dan Penyujuk Hatimu Wahai Fir'aun Ya Kita Pelihara Saja Bayi Ini Bagaimana Allah S.W.T Mengamankan Nabi S.W.T Dan Ketika Dicari Ibu Susu Waharramna Aleyhil Maradhi Akullah Bahwa Semua Susuan Tidak Bisa Tidak Ada Satupun Ibu Yang Bisa Menyusui Nabi Musa S.W.T Sampai Dibalikkan Ketemu Sang Ibu Kandungnya Sendiri Supaya Menjadi Tentram Hati Sang Ibu Balik Lagi Ke Ibunya Bahkan Tanggung-tanggung Sekarang Bukan Nyusuin Di Rumahnya Yang Istilahnya Rumah Bubuknya Sekarang Dia Menyusui Dan Membesarkan Bayi Musa Di Istana Fir'aun Di Istana Fir'aun Bagaimana Allah S.W.T Jika Bergandak Di Tempat Yang Dimana Yang Punya Istana Itu Yang Lagi Jika Fir'aun Tahu Bahwa Bayi Ini Yang Bakal Menenggelamkan Dia Nantinya Bagaimana Dia Fir'aun Tahu Karena Allah Maha Tahu Kita Ini Hamba Allah Kenapa Kita Harus Pesimis Allah Punya Cara Yang Diluar Kemampuan Kita Untuk Bisa Menggolak Balik Keadaan Diluar Kemampuan Kita Asal Kita Optimis Dan Tawakal Kepada Allah S.W.T Nah Coba Kita Lihat Ada Dua Contoh Besar Juga Dalam Sejarah Yang Pertama Kisah Seorang Sahabat Abdullah Ibn Abbas Ketika Beliau Di Masa Tuhanya Allah Uji Dengan Matanya Buta Apa Kata Beliau Ketika Matanya Sudah Tidak Ada Matanya Buta Ini Jika Allah S.W.T Mengambil Cahaya Dari Mataku Namun Alhamdulillah Di Lisan Dan Di Hatiku Masih Ada Cahaya Yang Bersinar Hatiku Penuh Dengan Kecerdasan Akalku Sempurna Dan Di Dalam Lisanku Bagaikan Ada Pedang Yang Terhunus Ini Abdullah Ibn Abbas Ketika Diuji Oleh Allah Dengan Mata Buta Tetap Dia Optimis Dan Yakin Bahwa Banyak Potensi Yang Dia Miliki Dengan Lisan Dan Hatinya Yang Ini Subhanallah Adalah Keanugrah Yang Besar Sampai Hari Ini Kita Mengambil Ilmu Dari Beliau Dari Banyak Ayat Al-Quran Tafsir Ayat Al-Quran Dan Sabda Sabda Rasulullah Sallallahu Contoh Yang Lainnya Adalah Seorang Penyair Yang Bernama Salib Abdul Kudus Ketika Terjadi Ujian Yang Sama Diuji Oleh Allah Matanya Buta Namun Kita Lihat Sikap Yang Berbeda Bagaimana Ibn Abbas Menyikapi Hal Itu Dengan Penuh Optimis Bagaimana Abdul Kudus Mengatakan Selamat Tinggal Bagi Dunia Bagi Orang Tua Yang Telah Mengalami Kebutaan Dan Dia Sudah Tidak Lagi Mendapatkan Jata Apapun Dari Dunia Ini Seseorang Yang Telah Mati Namun Dia Dianggap Sebagai Orang Yang Hidup Dan Kemudian Dia Membangun Dengan Prasangka Cita-cita Dan Harapan-harapan Palsu Jika Sebagian Dari Dirimu Telah Mati Tangisilah Terhadap Yang Tersisa Karena Yang Tersisa Tidak Lama Lagi Juga Bakal Mati Seperti Yang Lainnya Dia Meratapi Kondisinya Dia Meratapi Kondisinya Terkait Dengan Apa Yang Hilang Dari Dirinya Namun Dia Lupa Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Telah Memberikan Banyak Potensi Kelebihan Pada Diri Orang Tersebut Nah Ikhwat Iman Ketika Kita Mengalami Hal-hal Yang Tidak Menyenangkan Dalam Hidup Sesuatu Yang Mungkin Kita Mengalami Kepahitan Kita Harus Melihat Dari Sisi Positif Tidak Selalu Pahit Itu Tidak Nikmat Kopi Enak Ada Yang Mengatakan Bahwa Saya Belajar Manisnya Hidup Dari Pahitnya Kopi Nah Kita Mendapatkan Nah Ketika Misalnya Bagi Seseorang Apa Namanya Cuka Itu Rasanya Begitu Ya Nah Bagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Pernah Pulang Ke rumahnya Wahai Aisyah Ada Lauk Apa Di rumah Ya Rasulullah Tidak ada Lauk Apapun Cuman Ada Cuka Cuman Ada Cuka Disajikan Kepada Nabi Roti Kering Dan Dicocol Cuka Dan Nabi Sallallahu Bersabda Ni'mal Idam Al-Khal Senikmat Ni'matnya Lauk Adalah Cuka Masya Allah Menikmati Gitu kan Kita Bisa Ngamuk Ngamuk Cuka Doang Kita Bisa Pulangin Istri Ke rumah Orang Tuanya Kalau Cuman Begitu Tapi Subhanallah Nabi Sallallahu Sallam Selalu Melihat Dari Sisi Positif Dari Apa Yang Ada Ni'mal Idam Al-Khal Senikmat Ni'matnya Lauk Adalah Cuka Beliau Mengatakan Ini Yang Paling Nikmat Subhanallah Jika Seorang Muslim Menjalani Hidup Dengan Penuh Optimisme Yang Seperti Ini Maka Nggak Ada Kesedihan Yang Dirundung Kesedihan Dia Tahu Pahit Sekarang Besok Pasti Manis Pasti Nggak Mungkin Tidak Kita Hamba Allah Subhanahu Tidak Tidak Dapat Di Dunia Dapat Di Akhirat Dan Ketika Kita Masih Diberi Nikmat Islam Nikmat Iman Istiqamah Di Atas Quran Dan Sunnah Masih Dimudahkan Untuk Lidah Kita Lisan Kita Ini Berzikir Bertasbih Bertahmid Memuji Allah Subhanahu Wata'ala Saat Itulah Dia Mendapatkan Kebahagiaan Kekalnya Kebahagiaan Dia Selama Lamanya Di Dalam Nikmat Allah Di Dalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Bicara Optimisme Ini Banyak Sekali Nah Quran Hadith Nabi Contoh Contoh Dari Kehidupan Para Sahabat Tabi Dan Seterusnya Juga Dari Kehidupan Manusia Manusia Di Sekitar Kita Ingat Bahwa Orang Yang Selalu Gagal Itu Ketika Dia Mengalami Sesuatu Hal-hal Yang Buruk Dia Terus Noreh Ke Belakang Dan Menangisi Yang Di Belakang Tapi Orang-orang Yang Optimis Dia Selalu Mengambil Pelajaran Dari Setiap Kegagalan Bahwa Disitu Ada Pelajaran Disitu Ada Ilmu Disitu Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Perbaiki Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Dan Jangan Pernah Merasa Berdosa Jangan Pernah Merasa Berdosa Ingat Nabi Musa Kejeblos Dalam Hal Yang Sama Tiga Kali Ketika Dengan Nabi Kedir Ketika Nabi Kedir Mengatakan Boleh Kamu Ikut Saya Tapi Jangan Nanya Nanya Tapi Kejeblos Nanya Ini Berapa Kali Sampai Nabi Kedir Ini Kita Berpisah Sampai Nabi Sallam Bersabda Semoga Allah Merah Musa Andai Kata Dia Mau Sabar Saja Sebentar Banyak Ilmu Yang Bakal Kita Dapat Tapi Allah Tidak Menyalahkan Nabi Musa Dan Tidak Menurunkan Martabat Beliau Karena Gagal Pada Hal Yang Sama Lebih Dari Sekali Wallah Wallah Masya Allah Semoga Bisa Jadi Mengobati Rasa Teman Teman Sepsimis Ya Berset Gimana Caranya Di season Kajian Yang Season Dua Ini Benar-benar Untuk Pengembangan Diri Masya Allah Memang Sesi Kedua Ini Ini Sesi Baru Kalau Jika Sebelumnya Kita Lebih Pada Pemantapan Iman Karena Memang Pilar Keimanan Ini Mutlak Bagi Setiap Orang Terutama Orang Ingin Sukses Poinnya Bukan Sukses Sebetulnya Bahagia Kalau Bahagia Pasti Sukses Bagaimana Orang Bisa Sukses Kalau Dia Tidak Bahagia Finansialnya Hartanya Banyak Tapi Di rumah Dia Merasa Tidak Tenang Banyak Seseorang Di rumah Gede Tapi Takut Dibunuh Di rumah Mengerikan Dibunuh Sampai Istrinya Lagi Pertama Dia Harus Benar Imannya Kedua Dia Harus Benar Pribadinya Ketiga Dia Harus Benar Kehidupan Sosialnya Keempat Dia Harus Benar Kehidupan Materinya Bisnisnya Nah Ini Empat Sesi Yang Kita Dalam Sesi Satu Telah Kita Habiskan Alhamdulillah Kita Masuk Sesi Dua Tentang Bagaimana Kita Memperbaiki Pribadi Kita Insyaallah Secara Spesifik Poin Ini Kita Akan Membicarakan Lebih Dalam Pada Pembahasan Yang Akan Datang Sesuatu Masya 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 Sangat Motivasi Anda Pribadi Teman-teman Bisa Semangat Mendelani Hidup Ketika Bertemu Dengan Musibah Hal-hal Tidak Menyenangkan Pasti Yakin Itu Udah Tetapkan Terbaik Kita Semua Masya Masya Masuk Untuk Ke Sesi Tangan Jawab Kita Akan Buka Tangan Jawab Untuk Yang Di Clubhouse Bisa Send Dari Sekarang Dan Bisa Juga Dari Instagram Masuk Tulis Pertanyaannya Kalau Bisa Sesuai Tema Kita Utamakan Sesuai Tema Nah Sambil Nunggu Pertanyaan Sambil Nunggu Pertanyaan Kita Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Ini Ada Katanya Ustadz Ada Bisnis Perumahan Masya Ada Bisnis Perumahan Dengan Akadnya Shari Namanya Gira Akoba Ustadz Boleh Kenalkan Promonya Ada Promo Masya Teman-teman Yang Lagi Pengen Punya Rumah Perintis Gitu Saat ini Alhamdulillah Ini Memang Berprinsip Dari Dulu Berprinsip Bahwa Da'wah Ini Adalah Amanah Karena Ilmu Itu Dititipkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Tidak Semua Orang Tidak Kepada Semua Orang Kepada Orang Orang Tertentu Dan Karena Ilmu Itu Amanah Maka Kita Harus Menyampaikan Amanah Ini Dengan Semaksimal Yang Bisa Kita Lakukan Dan Da'wah Itu Bukan Profesi Da'wah Itu Bukan Profesi Bukan Profesinya Apa Da'ilah Itu Bukan Profesi Da'ah Itu Amanah Tanggung Jawab Karena Kita Ini Profesi Kita Orang Yang berda'wah Itu Dia Telah Memegang Amanah Sebagai Mana yang Diwariskan Dari Para Nabi Kepada Kita Warisan Ilmu Dan Karena Kita Mendapatkan Ilmu Itu Sebagaimana Nasihat Para Ulama Salaf Alim Huhum Majanan Kamu Ulim Majanan Kamu Indah Mengajarkan Ilmu Kepada Manusia Ini Dengan Gratisan Sebagaimana Kita Dapat Ilmunya Dulu Gratisan Kita Belajar Ilmu Quran Dan Sunnah Mau Bayar Berapa Semampu Kita Yang Bisa Kita Sanggup Ketika Kita Sanggup Membeli Quran Sunnah Dan Kitab Para Para Ulama Salaf Terdahulu Mereka Di dalam Mengajar Tidak Memikirkan Ini Dan Itu Di dalam Menulis Karya Tulis Tidak Memikirkan Berapa Royalty Yang Bakal Saya Dapat Karena Mereka Penuh Ikhlas Karena Allah Maka Allah Langgengkan Hasil Karya Mereka Sampai Hari Ini Nah Dari Situ Maka Kita Harus Punya Harus Punya Kemandirian Berusaha Untuk Hidup Mencari Nafkah Dengan Cara Yang Benar Berdagang Dengan Baik Dan Sebagainya Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Usaha Property Yang Rintis Dari 7 Tahunan Yang Lalu Alhamdulillah Yang Sebut Awalnya Memang Fokus Di rumah Subsidi Tapi Alhamdulillah Ada Beberapa Property Yang Non Subsidi Ini Yang Di Antaranya Yang Di Gria Akoba Di Gria Akoba Di Sekitar Kerangan Di Timur Jakarta Tidak Timur Jakarta Tidak Jauh Dari Ponto Gede Karena Masuk Dalam Komplek Wahana Ponto Gede Di Situ Alhamdulillah Sekarang Lagi Promonya Zih Anah Buat Dua Hal Yang Pertama Adalah Subsidi DP Dari Developer Jadi Cukup Sedihain Cicilan Dan Kemudian Diantaranya Subsidi Yang Bisa Anah Sedihain Adalah Subsidi Untuk Asuransi Jadi Asuransi Dalam Akat Perbankannya Itu Memang Terkadang Ini Ada Banyak Yang Bertanya Ustaz Kenapa Pakai Ada Akat Asuransi Begitu Ya Dan Ini Sudah Cukup Banyak Dijelaskan Oleh Ustaz Kita Termasuk Ustaz Irwandi Dan Sebagainya Bahwa Adanya Asuransi Di Dalam Sebuah Akat Jual Beli Kita Itu Tidak Merusak Akat Intinya Contoh Seperti Ketika Kita Beli Tiket Pesawat Tiket Base Tiket Kereta Dan Sebagainya Ada Asuransi Ikutan Disitu Itu Adalah Akat Ikutan Tidak Merusak Akat Inti Namun Mungkin Karena Sudah Saking Sering Kita Melakukan Transaksi Ini Dan Kita Tidak Peduli Dengan Nominal Atau Angka Asuransi Yang Dikeluarkan Tapi Ketika Transaksi Property Misalnya Kelihatan Sekali Angkanya Nah Itu Kita Sebagai Developer Biar Ana Yang Meng-cover Itu Asuransinya Biar Dari Developer Saja Bisa Nilainya Bisa Berapa Masa 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 Untuk Untuk Rumah Yang Projek Pusat Yang Anak Ini Rumah Di 600 Jutaan 500 600 Jutaan Itu Bisa Sampai Hampir Kurang Lebih 15 Jutaan Masa Allah Dan Permah Yang Pertama Tadi Disubsidi DP Artinya Artinya Orang Yang Mau Nyecil Rumah Dengan Akad Syari Ini Gak Perlu Bayar DP Itu Langsung Ciclah 0% Ya Memang Ada Beberapa Biaya Yang Harus Dia Bayar Di Depan Itu Biaya Akad nya Saja Dia Dengan Bank Tapi Yang Lainnya Kita Yang Cover Langsung Kayak Kontrakan Tapi Dia Punya Rumah Langsung Punya Rumah Sendiri Dengan Tiga Kamar Tidur Dari Harga Biar Ciclah Par Bulan Tiga Bisa Punya Rumah Sendiri Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Itu Di antaranya Dan Insya Allah Di antaranya Mentar lagi Ziana Akan Buat Juga Ini Investasi Di Kavling Kambing Di Permata Farm Garut Itu Insya Allah Nanti Kita Dengan Teman Jakarta Mengaji Kita Main -main Ke Sona Kita Garap Sama Aja Di jago.com Assya Allah Semoga Berkayu Sama Ustaz Allah Sudah Kita Bisa Langsung Keseitanya Jawab Akmin Gimana Akmin Seseitanya Jawab Gimana Udah Ada Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Tema Ada Amalan Gak Ustaz Buat Larisan Dagangan Menarik Ustaz Amalan Untuk Melariskan Dagangan Ada Alhamdulillah Islam Ini Sangat Kaya Alhamdulillah Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surat Nuh Istagfir Fakult Istagfir Rabbakum Innahu Kana Ghafara Yursil Sama Alaykum Midrara Wayum Did Wayum Did Kum Bi Amwali Wabani Wayajal Lekum Jannati Wayajal Lekum Man Haram Aku Berkata Kepada Mereka Istagfir Rabbakum Mintalah Istighfar Mintalah Ampun Kepada Tuhan Karena Allah Maha Pengampun Misalnya Allah Akan Mencurahkan Hujan Untukmu Dengan Sederas Sederas Dan Allah Akan Memberikan Kepadamu Harta Allah Akan Memberikan Kepadamu Anak Anak Dan Allah Akan Menjadikan Bagimu Kebun Kebun Dan Sungai Sungai Itu Diberikan Allah Bagi Mereka Yang Beliau Sallallahu Sallallahu Sallam Allah Ampuni Semua dosanya Yang lalu Dan akan Datang Beliau Sallallahu Dalam Sehari Tidak Kurang Dari Seratus Kali Beristighfar Bagaimana Dengan Kita Yang Dosanya Tiap Detik Lirikan Dosa Ini Dosa Itu Dosa Buka Gadget Dosa Tutup Gadget Dosa Terus Dosa Bahkan Kita Buka Salam Dari Salat Assalamualaikum Sallallahu Lihat Gadget Dosa Lagi Baru Istighfar Baru Astagfirullah Astagfirullah Buka Dosa Lagi Apalagi Anda pernah dengar Seorang sahabat Ketika tahu Nabi Sallallahu Istighfar Seratus Kali Sehari Dia malah Istighfar Seribu Kali Sehari Allah Alam Tidak Tapi Begini Ibnu Umar Beliau Melihat Menghitung Nabi Beristighfar Di Satu Majlis Bisa Sampai Seratus Kali Itu Dalam Satu Majlis Bisa Nah Kita Nongkrong Sambil Ngeribah Sana Sini Dan lain Sebagainya Tidak Ada Istighfarnya Sama Sekali Terus Dagangan Kadang-kadang Kita Mikil Tricky Tricky Dalam Dagang Misalnya Tipu Tipu Dan Kita Memikirkan Bagaimana Mengkelabuhi Bayer Kita Itu Tidak Ada Istighfarnya Sama Sekali Tapi Kita Berharap Supaya Dagangan Kita Laris Dan Lancar Ada Banyak Dosanya Nah Di Antara Kiat Supaya Dagangan Yang Lancar Diantaranya Banyak Banyak Istighfar Banyak Istighfar Barakallahu Gimana Ruzi 17 Siap Amalin Nggak Semoga Allah Kasih Taufik Untuk Kita Amalin Istighfar Sebanyak Banyak Ya Allah Amin Selanjutnya Pertanyaannya Gimana Akmin Kita Masih Baca-baca Di Instagram Dulu Dari Irham Idris Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah Merhamati Ustaz Dan tim Kajian Jakarta Mengaji Dan seluruh Kaum Muslimin Allah Amin Bagaimana Membangun Sifat Optimis Di tengah Keadaan Jodoh Yang Tak Kunjung Tiba Yang Nanya Siapa Namanya Irham Idris Bukan Akmin Yang Nanya Bukan Bukan Yang Jodoh Tak Kunjung Tiba Sebetulnya Kita Ini Alhamdulillah Sebagai Hamba Allah Kita Harus Selalu Optimis Bahwa Tidak Adanya Jodoh Itu Bukan Berartinya Belum Punya Pasangan Ini Bukan Sebagai Sebuah Kesialan Ya Banyak Orang Orang Yang Jauh Lebih Hebat Dari Kita Seumur Hidupnya Gak Punya Pasangan Tapi Jadi Orang Orang Hebat Di Antaranya Misalnya Imam Nawawi Rahim Allah Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahim Allah Dan Banyak Orang Orang Hebat Sampai Anak Pernah Ada Satu Buku Judulnya Ulama Ulama Yang Hidup Menyendiri Membujang Ulama 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 Yang Membujang Ulama Uzzab Itu Dalam Satu Buku Artinya Listingnya Banyak Tapi Orang Orang Hebat Bahwa Hidup Membujang Tidak Punya Jodoh Itu Bukan Suatu Kesialan Mariam Ibunya Nabi Isa Wanita Yang Diantara Wanita Paling Sempurna Tapi Tidak Punya Pasangan Tapi Orang Yang Hebat Orang Yang Mulia Ini Kita Harus Melihat Dari Sisi Baik Yang Sisi Yang Terbaik Yang Allah Subhanahu Atala Takdirkan Untuk Kita Namun Juga Perlu Juga Perlu Untuk Kita Membangun Optimisme Di Dalam Mencari Jodoh Ya Mencari Jodoh Karena Tawakal Harus Ikhtiar Harus Juga Tawakal Ketika Dipisahkan Jadi Ikhtiar Maka Itu Bukan Lagi Tawakal Ya Harus Bagaimana Antum Ketika Lapar Cari Makan Ya Sebagaimana Ketika Kita Hau Cari Minum Sebagaimana Ketika Antum Membutuhkan Sesuatu Untuk Mencukupi Kebutuhan Antum Keluar Mencari Nafkah Dan Sebagainya Memikirkan Pekerjaan Apa Jualan Apa Dan Sebagainya Demikian Pula Ketika Ingin Mencari Pasangan Dan Jodoh Kalau Kita Diam Saja Di rumah Kita Dan Doa Ya Allah Jatuhkanlah Jodohmu Dari Langit Bisa Mati Ketiban Jodoh Bisa Mati Ketiban Jodoh Jodohnya Dapat Yang Ditakdirkan Oleh Allah Berat 130 Kilo Jadi Harus Ikhtiar Berdoa Dan Ikhtiar Begitu Ya Video Pause Gimana Video Pause Udah Tadi Udah Redes Selanjutnya Akmin Dari Erik Kustiawan Ustaz Anah ingin Sekali Berdagang Tapi Malu Untuk Memulai Bagaimana Tipsnya Ustaz Itu Bukan Malu Minder Minder Itu Adalah Ingat Minder Itu Masalah Internal Kita Merasa Diri Kita Tidak Layak Atau Di bawah Atau Merasa Lebih Rendah Dari Orang Lain Malu Itu Iman Kadang Ada Juga Yang Dia Mau Nawarin Jualannya Tapi Dia Malu Malu Kok Jadi Jualan Malu Nawarin Gimana Itu Bukan Malu Malu Itu Sifat Positif Itu Minder Minder Itu Merasa Dirinya Di bawah Orang Lain Ketika Sesuatu Tidak Memiliki Kepercayaan Diri Itu Mengalami Masalah Internal Mal Kita Bahwa Ketika Kita Men Downgrade Status Dan Martabat Kita Sebagai Manusia Kalau Misalnya Kita Merasa Minder Yang Harus Diperbaiki Adalah Mindernya Dan Orang Yang Minder Seperti Itu Ini Bukan Malu Ya Saya Ulangi Lagi Ini Bukan Malu Malu Itu Sifat Keimanan Malu Itu Malah Membuat Anda Kalau Terus Terpuruk Dalam Kemiskinan Kefakiran Diledek Oleh Orang Dihina Oleh Orang Dicemok Oleh Orang Dikecilkan Oleh Orang Diremehkan Orang Ini Malu Jadi Seperti Itu Sebagai Bentuk Malunya Kita Karena Terus Direndahkan Maju Pembuktian Iya Belajar Terus Jadi Orang Yang Lebih Baik Itu Bentuk Malunya Tawarin Barang Dan Jangan Pernah Putus Asa Untuk Terus Menawarkan Barang Anak Anak Kadang Malu Misalnya Malu Terhadir Ketika Melihat Bagaimana Orang Orang Kafir Bisa Memiliki Optimisme Yang Tinggi Untuk Mengejar Dunia Sedangkan Kita Mengejar Dunia Dan Akhirat Rabbana Itu Yang Kita Minta Kenapa Kita Bisa Kalah Dari Orang Orang Kafir Antum Pertah Pemangan Ayam Goreng Yang Paling Enak Di Dunia Ini Meraknya Apa KFC Kakek Kakek Simbolnya 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 Kakek Kakek Kolonel Sanders Coba Lihat Bagaimana Jadi Simbol Brand Produk Itu Tadi Dia Sudah Jadi Kakek Kakek Dia Menawarkan Resepnya Ini Keribuan Restoran Dan Semuanya Nolah Betul Dan Berhasil Ketika Sudah Usianya 80 70 80 Udah Tua Banget Baru Ada Yang Respon Dan Langsung Bleng Jadi Top Di Usia 80 Kalau Misalnya Dia Seperti Kita Sekarang Ini Malu Untuk Menawarkan Malu Ini Malu Mendapatkan Bahasa Kita Malu Minder Tapi Aslinya Minder Untuk Menawarkan Kepada Orang Minder Untuk Ditolak Minder Untuk Ini Dimana Kalau Ditolak Ya Biasalah Ditolak Memang Jualan Ketika Ada Orang Dagangin Barangnya Ke Kita Harus Kita Beli Juga Enggak Di Jalanan Di Perempatan Jalan Dimanapun Kita Terus Mendapatkan Penawaran Penawaran Produk Mulai Dari Tisu Kan Kan Ibu Dan Lain Sebagainya Sampai Ketika Yang Datang Ke Rumah Kita Selas Dengan Jual Kripik Jual Ini Jual Itu Dan Sebagainya Tidak Semua Kita Beli Sebagian Biasanya Kita Tolak Sebagaimana Manusia Berhak Dan Tidak Minder Dan Malu Ketika Kita Tolak Mereka Kenapa Kita Minder Ketika Ditolak Oleh Orang Lain Mungkin Biar Makin Makin Belajari Juga Teori Funneling Jangan Aslah Nawarin Tapi Ketahui Dulu Tiga Kategori Funneling Market Ada Cold Market World Market Dan Hot Market Kalau Ketika Baru Cold Ini Belum Kenal Dengan Jualan Kita Dan Jangan Langsung Dikasih Tahu Jualan Kita Nanti Orang Lari Sepertimana Jual Kanebo Yang Dia Lagi Audiencenya Dikawarin Itu Gak Tahu Produk Dan Gak Kenal Dengan Kita Produk Yang Lagi Dia Mau Jual Itu Mungkin Bisa Belajar Lagi Bisnis Semakin Pede Semakin Pede Untuk Eksekusi Jadi Yang Pertama Diperbaiki Pribadinya Kemudian Kedua Diperbaiki Skill Ketika Dia Merasa Lemahnya Dimana Oh Lemahnya Saya Kemampuan Untuk Menawarkan Suatu Produk Misalnya Terus Bagaimana Skillnya Untuk Bisa Melakukan Itu Banyak Buku Buku Sekarang Ini Bagaimana Menawarkan Suatu Produk Baik Konten Buku Dan Sebagainya Bagaimana Closing Ya Bagaimana Membuat Closing Dalam Transaksi Jual Beli Dan Sebagainya Semuanya Sudah Dimudahkan Bagi Kita Untuk Mengakses Dan Mempelajari Ilmunya Salah Satu Solusinya Temen Bisa Follow Instagram Jadi Jadi Jago Dotcom Jadi Jago Dotcom Itu Banyak Tips Bisnis Dan Ada E-cost Busis Online Jadi Gimana Caranya Cepai Jualan Itu Tidak Salah Caranya Ada Ilmunya Supaya Bisa On point Ketika Lagi Mau Closing Masya Allah Sepertinya Ada yang Mau Tanya Dari Isan Kaspia Kitchen Silahkan Password Ada Suara Akwat Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Mas Isan Masya Allah Semoga Ustaz Dengan seluruh Mutmat muslim Di dunia ini Allah Berikan Keberkahan Ampuni Dan Diterima Semua Amal ibadahnya Amin Titip Titip asetnya Dan kemudian Ada produk Bayar aset tersebut Yang mungkin Kalau menurut Orang itu Kayak Sampah Bahan yang Yaudah Dibuang aja Atau gimana Tapi padahal Bisa Diolah lagi Untuk menjadi Cuan Misalkan Ustaz Apakah boleh Misalkan Untuk Pengolah Menggunakan Ibaratnya Barang produk Sisaan Dari Aset tersebut Untuk dijual lagi Tanpa Pengetahuan Dari si Pemilik Aset Misalkan Jadi ada Pengolah Misalkan Saya Titip Aset Terus Diolah Sama Pengolah Kemudian Mereka Menjualnya Tanpa Si Ijin Misalkan Apakah Diperbolehkan Yang Anda Tanyain dulu Sebelumnya Barang tersebut Ijin Pengolah Bagaimana Terhadap Barang itu Apakah Ini buang Saja Atau Ini kalau Bisa Diuangkan Saya Berhak Juga Dapat Hasilnya Misalnya Begitu Yang mana Misalnya Kalau Tidak ada Perjanjian Seperti itu Ustaz Kalau tidak ada Perjanjian Seperti itu Dan aset Itu bukan Miliknya Yang Diberi Amanah Maka Dia harus Menyampaikan Kepada Pemilik Barang Harus Disampaikan Pemilik Barang Juga Berhak Ketika Bisa Diolah Bisa Diuangkan Mereka Minta Apa ya Mungkin Dimusyawarkan Lagi Berapa Persen Bisa Dibagi Untungannya Pemiliknya Berhak Berhak Menerima Atau Berhak Mengikhlaskan Bisa Jadi Berhak Menerima Berhak Mengikhlaskan Dua-duanya Ketika Oh sudah Ini kan Menurut Anang Gak Gak penting Buat Antum Bisa 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 Janjian Bisa Berhak 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 Untuk Yang Mana Untuk Induk Ya Atau Untuk Ikutan Kalau Bagi Hasil Harus Sesuai Kesepakatan Di Awal Bagaimana Yang Disepakatin Di Awal Tentang Bagi Hasil Apakah 40 60 Atau 50 50 Atau Yang Lainnya Gimana Mas Isan Kalau Lebih Jelas Lagi Langsung Dateng Mas Isan Kita Ngomong Madras Sama Malam Oh Disikation Ya Enggak Abis Cuti Banyak Kerja Mas 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 Alhamdulillah Kira Cutinya Karena Positif Enggak Habis Janjaan Mas Mas Allah Alayla Arif Berkala Fik Mas Isan Mas Alaykum Assalamuala 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 Balik lagi Ke Instagram Silahkan Assalamuala 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 Bagaimana Hukumnya Seorang Driver Makanan Mengambil Orderan Makanan Di Bulan Komambut Assalamuala 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 Jawabanya Boleh Kenapa Karena Selama Di bulan Ramadhan Tidak Semua Orang Wajib Puasa Ada Wanita Yang Datang Bulan Tidak Wajib Puasa Ada Kakek Dan Nenek Yang Orang Tua Ada Orang Sakit Ada Anak Anak Yang Mereka Tidak Wajib Puasa Boleh Kasih Untuk Mereka Yang Sakit Mau Cari Makan Di Luar Kalau Misalnya Dikatakan Haram Bagaimana Terhadap Orang Orang Itu Mempengaruhi Untuk Hukumnya Yang Punya Kedai FNB Atau Makanan Boleh Asal Mengikuti Peraturan Pemerintah Dan Kalau Dia Memposisikan Dirinya Sebagai Pengusaha Muslim Misalnya Bisa Memberikan Pesan Sampaikan Pesan Da'wah Bahwa Dia Menjual Tapi Ingatkan Bahwa Ini Bulan Puasa Ya kan Bahwa Allah Mengharamkan Bagi Mereka Ini Wajib Allah Murka Dan Marah Kepada Mereka Yang Harusnya Dia Puasa Namun Dia Tidak Puasa Di Hari Itu Dia Bisa Sampaikan Kepada Konsumen Konsumen Ya Nothing Dulus Saja Karena Rizki Siapa Yang Memberi Allah Subhanahu Wa ta'ala Santai Saja Terbuka Saja Sampaikan Dalam Quote Dalam Pesan Dan Sebagainya Tetap Jualan Tetap Karena Husnudhan Kita Tidak Semua Orang Ada Yang Hamil Ada Yang Menyusui Ada Musafir Ada Orang Yang Sakit Dan Mereka Tidak Wajib Puasa Selanjutnya Dari Saptika Afan Bagaimana Cara Mengetahui Hasil Jawaban Dari Soti Koro Apakah Ada Tentu Atau Bagaimana Jawaban Dari Soti Koro Adalah Komit Adalah Komit Ini Apa Nama Kemantapan Hati Untuk Mengakukan Sesuatu Ceringkali Isti Koro Itu Adalah Walaupun Terkadang Kita Mantap Untuk Sesuatu Hasilnya Ternyata Untuk Yang Lain Mungkin Tidak Sering Terjadi Ketika Kita Istiqara Memang Ketika Kita Istiqara Minta Pilihan Kepada Allah Untuk Diarahkan Kepada Yang Baik Yang Terbaik Dari Yang Baik Misalnya Kita Minta Kepada Allah Menurut Allah Istiqara Itu Menurut Allah Terkadang Menurut Kita Yang Baik Dari Setelah Istiqara Beberapa Kali Kita Mengambil Langkah Untuk Ngambil Yang A Tapi Kodarullah Allah Mentakdirkan Susah Untuk A Dan Harus Ke B Itu Jawaban Terhadap Istiqara Kita Jadi Banyak Cara Jalannya Allah Nanti Menggiring Kita Ambil Kemantapan Untuk Yang Mana Lakukan Ambil Langkah Ketika Diberi Kemudahan Itulah Pilihan Yang Allah Ridhoi Jika Tidak Mendapatkan Kemudahan Pasti Akan Kearah Yang Allah Ridhoi Atau Mungkin Ada Langkah Setelah Dia Doa Istiqara Atau Hanya Take action Atau Diperlu Lagi Konsultasi Dengan Ali Ilmu Boleh Konsultasi Musyawarah Bener Boleh Tapi Take action Bukan Nanya Terus Tapi Tidak Jalan Gitu Buat Yang Belum Jodoh Sampai Sekarang Dari Rizk KMDRR 16 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Mau Pertanya Hukumnya Akikah Anak Sudah Umber Tiga Tahun Dan Sebelumnya Belum Pernah Akikah Ketika Lahir Apa Masih Boleh Karena Baru Ada Rezeki Allah Ibarik Fih Nah Al-Imam Shafi'i Rahimahullah Mewajibkan Akikah Itu Kepada Orang Tua Untuk Anak Anak Mereka Selama Anak Anak Itu Belum Balik Ya Apalagi Ada Kemampuannya Baru Sekarang Gitu Ya Jadi Ketika Kemampuannya Berusaha Akikah Sekarang Bismillah Masya Allah Ketika Misalnya Dia balik Ustaz Kalau Sudah Balik Tidak Wajib Lagi Boleh Diakikah Bahkan Nabi S.A. Mengakhiri Akikai Dirinya Sendiri Oh Masya Allah Toko Jual Buku Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Afon Izin Pertanya Ustaz Kalau Kita Bersedekah Lalu Bertawasul Dengan Amalan Tersebut Agar Doa Kita Dikabulkan Apakah Boleh Boleh Sangat Boleh Dan Itu Sunnah Nabi S.A. S.W.T. Juga Mengajarkan Doa Dalam Al-Quran Rabbana Inna Nasa Mignamunadiyah Yunadili Imani An Aminu Birabbikum Fa Amanna Rabbana Fakfir Lana Dhanubana Wakafir Anna Sayyiatina Wa Tawafana Ma'al Abrar Allah mengajarkan Bertawasul Dengan Menyebutkan Iman Kita Kepada Allah Ya Allah Saya Mendengar Ajakan Keimanan Maka Dengan Saya Mendengar Keimanan Ini Ampun Terimalah Amal Ibadah Kami Ampun Dosa Dosa Kami Dan Mengfatkan Kami Bersama Orang Orang Yang Baik Menyebutkan Amal Soleh Di dalam Doa Kita Adalah Suatu Kebaikan Allah Alhamdulillah Gimana Akhmin Dari Doni Afwan Ustaz Sebagai Pedagang Saat Ini Ada Pengiriman Barang Melalui Gosen Memakai Ovo Atau Sejenisnya Apakah Kita Boleh Hanya Membayar Sejumlah Uang Sesuai Biaya Atau Harus Menyimpan Uang Nah Boleh Boleh Gak Masya Allah Jadi Tentang Imani Ini Memang Halal Haramnya Sesuatu Yang Perdebatan Di antara Para Asatidah Kita Berdasarkan Apa Ini Anda Coba Jelaskan Tentang Kenapa Ada yang Mengatakan Haram Kenapa Ada yang Tidak Yang Mengatakan Haram Melihat Bahwa Uang Yang Kita Simpan Kita Tukar Kita Taruh Di Ovo Atau Yang Misalnya Itu Adalah Uang Pinjaman Jadi Semacam Uang Yang Kita Taruh Di Bank Dipinjam Oleh Bank Diputer Dan Kita Dikasih Bunga Bunga Itu Bisa Berupa Nominal Bisa Berupa Jasa Tambahan Benefit Dan Discon Dan Sebagainya Itu Yang Dilihat Oleh Mengatakan Bahwa Itu Haram Kemudian Yang Mengatakan Tidak Haram Atau Halal Adalah Karena Melihat Itu Bukan Sebagai Sebuah Uang Yang Kita Simpan Sebagai Pinjaman Yang Diputer Oleh Pihak Yang Tersebut Tapi Adalah Nilai Tukar Seperti Apa Nilai Tukar Seperti Itol Ya Seperti Itol Ketika Antum Isi Uang Di Itol 200 ribu Ketika Baru Isi Di Itol Di Rest Area Antum Ke Toilet Tanpa Disengaja Jatuh Itol Resiko Ditanggung Siapa Yang Punya Itol Yang Punya Kartu Bukan Perusahaan Jasa Marganya Beda Dengan Rekening Uang Yang Ada Di Bank Boleh ATM Kita Jatuh Buku Tabungan Hilang Dan Sebagainya Kita Bisa Klaim Lagi Ke Bank Bisa Dibikin Lagi Dan Saldo Masih Aman Karena Apa Memang Duit Kita Dipinjem Oleh Mereka Oke Jadi Karena Mereka Yang Muter Terhadap Uang Kita Ini Untuk Yang Uang Tabungan Tapi Tidak Dengan Yang Seperti Imani Imani Itu Kita Yang Full Risiko Ya Sama Seperti Kondisinya Ketika Antum Tukar Uang Dengan Mata Uang Lain Misalnya Atau Seperti Imani Dari Contohnya Dan Yang Lain Sebagainya Maka Yang Anda Lihat Untuk Imani Ini Adalah Apa Namanya Bukanlah Pinjam Meminjam Tapi Tukar Menukar Karena Kita Yang Nanggung Resikonya Ketika Terjadi Sesuatu Dengan Imani Kita Kita Tidak Bisa Ngeklaim Ke Perusahaan Itu Mana Imani Saya Hilang Itu Misalnya Resiko Kita Kita Yang Sudah Tukerin Kok Gitu Kan Karena Ini Nilainya Adalah Berupa Tukar Menukar Sama Seperti Itol Tadi Maka Tidak Mengapa Antum Punya Saldo Di Berarti Menukar Dari Uang Fisik Kertasnya Menjadi Uang Digital Dan Selama Sama Masih Milik Dia Sendiri Dan Di Bawah Tanggungan Full Seperti Bagaimana Uang Kertasnya Jatuh Dan Dia Hilang Uang Seperti Itu Seperti Itu Seperti Itu Itu Logika Bagaimana Para Ustadz Para Dai Para Ulama Kita Di Dalam Mengambil Suatu Keputusan Hukum Memang Tidak Tidak Apa Istilahnya Dengan Tutup mata Begini Tapi Ada Istilahnya Taki Fikhi Bagaimana Menganalisa Transaksi Itu Sehingga Jatuhlah Suatu Kesimpulan Hukum Halal Atau Haram Masya Allah Akhirnya Kita Masuk ke Sesi Kulis Yang Ada Tiga Hadiah Hari Ini Ada Deona Deodora Natural Ada Dari Buku Doa Kumpulan Doa Dari Bukunya Ustadz Yazid Habiz Allah Dan Hadiah Tiga Ada Nasi Partis Dari Hadromia Ustadz Hari ini Kita ada Sponsor Kurma Ustadz Udah Coba Masya Masya Allah Dari Nice Batch Ini Kurma Tanpa Biji Isinya Keju Keju Dan Almon Mungkin Banyak Orang Dulu Sanya Gak Suka Kurma Tapi Karena Dipadu Dengan Keju Jadi Lebih Unik Masya 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 Kopi Banget Nah Masya Allah Tapi Kita bisa Mulai Untuk sesi Kulisnya Pertanyaan dari Instagram Dulu Dari Instagram Dulu Selanjutnya Dari Clubhouse Juga Hadiah Pertama Dari Diona Silahkan Pertanyaan Tadi Anda Menyebutkan Dua Kondisi Seorang Mu'min Yang Dengannya Membuat Seorang Mu'min Selalu Kondisinya Baik Dua Kondisi Apa Itu Tadi Dua Kondisi Seorang Mu'min Yang Ketika Kenapa Seorang Mu'min Selalu Baik Kondisinya Karena Dia Kalau Tidak Begini Maka Begitu Oh Tadi Usah Tersebut Kalian Silahkan Teman Jawab Di Kolom Komen Instagram Yuk Akmin Kita Lihat Dulu Ada Jawab Bawah Nah Jauh Gandeng Jauh Gandeng Selamat Jauh Gandeng Selamat Bener Bener Silahkan Capture Chat Di kolom Komentar Ini DM Ke Akmin Bahwa Buktinya Kamu Telah Menjawab Dengan Bener Tulis Nama Alamat Lengkap Dan Nomor Handphone Yang Aktif Nanti Insya Allah Akan Tim Diona Kirimkan Hadiahnya Untuk Anto Pertanyaan Kedua Silahkan Dari Buku Kumpulan Doa Dari Al-Ustadz Yazid Habizullah Masya Allah Oke Tadi Anda sempat singgung Salah satu Peperangan Yang terjadi Di masa Rasulullah Sallallahu Yang pasukan Umat Islam 3.000 Orang Pasukannya Orang-orang Musyrikin Orang-orang Romawi Pada saat itu 200.000 Orang Perang Apa itu Namanya Perang Apa Assalamualaikum Warahmat Assalamualaikum Silahkan Abdullah Oh Benar Perang Apa Tadi Yang Ustadz Ustadz Ceritakan Ketika Umat Muslim Jumlahnya 3.000 Orang-orang Orang-orang Perang Apa yang dinamakan Tadi Cewen Namaku Ustadz Yang jumlah Perang Baruk Allah Tapi Agak Spellnya Kurang tepat Mu'kta' Mu'kta' Bukan Mut'ah Nah Allah Ibarif Antum Benar Warakallah Mas Abdullah Tolong Ini di screenshot Dikirim ke IG Akmin Jakarta Mengaji Tulis nama Alamat lengkap Dan Nomor handphone yang aktif Nanti insya Allah Akan dikirimkan hadiah Buku kumpulan doa Dari Ustadz Iazid Selamat Mas Abdullah Di capture ya Jangan lupa screenshot Baik Pertanyaan Terakhir Iya Ustadz Hadiah Hadromi Hasi praktis Sangat mudah Insya Allah Anak kasih yang berat Ayo Biar anak bawa pulang Hadiahnya Atau Ustadz Bisa hubungi Isri Ustadz Dari sekarang Jawab pertanyaannya Oh gitu ya Ada Ustadz Begitu Mengerikan juga Baik Tadi anak sempat Singgung seorang Tabi'in Yang diuji oleh Allah Dengan Cukup Cukup Menyedihkan Yang teramputasi Salah satu kakinya Dan kemudian Beliau Tetap optimis Dan mengatakan Ya Allah Saya kemarin Punya dua tangan Dan dua kaki Alhamdulillah Engkau ambil satu Ya Allah Dan tersisa satu kaki Alhamdulillah Kemarin Saya punya empat orang Anak laki-laki Alhamdulillah Engkau ambil Salah satunya Dan aku masih memiliki Tiga Itu bisa bersyukur Di tengah musibah Bertubi-tubi Ustadz ya Gimana Ustadz ya Tipsnya Ustadz Masya Allah Ya iman Imanlah yang ketika Keterpupuk dengan baik Maka itu akan memiliki Kekuatan yang luar biasa Siapa nama Tabi'in Yang Anda sebutkan tadi Ini ada yang jawab Ada yang jawab Insya Allah Aditya CP Asya Allah Uwah Ibnu Zubair Nah Jazakallah khair Allah Ibarik Berkuala Fik Jangan lupa di screenshot ya Gak jadi Makasih kebuli Jangan lupa di screenshot Kirim ke DMnya IG Jarta Mengaji Tulis nama Alamat lengkap Dan nomor handphone Yang aktif Insya Allah akan dikirimkan Dari tim Jarta Mengaji Alhamdulillah Ustadz Akhirnya sesi kita Juga udah Berakhir sampai sini Ustadz 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 Masya Allah Masih pada semangat Masya Allah Ustadz 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 Masya Allah Barakallahu Fik Barakallahu Fik Nanti insya Allah Kita bicara secara spesifik Di pekan yang akan datang Lebih kepada Positive thinking Oke Bagaimana kita memiliki Selalu sikap Positive thinking Karena ingat Ikhwatan iman Bahwa Kita tidak bisa Kontrol Keadaan Malam Ya tetap malam Gak bisa Saya pengennya siang Gak bisa Siang tetap siang Terus begitu Tapi yang bisa kita kontrol adalah Mindset Mindset kita Kita bisa kontrol thinking kita Nah ketika kita bisa Mengontrol Apa yang bisa kita kontrol Untuk menjadi yang lebih baik Insya Allah Kita masih bisa mengontrol Hidup kita Wallah Fik Barakallahu Saya tadi kontrol Karena live Agak terputus Sebentar Ada pertanyaan Tentang promo Gria Akoba Bisnis Ustadz Ali Yang tentang Jual perumahan Dengan akar syari Harga Masya Allah Murah Insya Allah Ini perumahan Memang sebetulnya Kalau di lingkungan Memang insya Allah Di sekitaran situ Anak belum nemu yang lebih murah Sebetulnya Karena di air sekitar pondok gede Dan anak sejenis Tiga kamar tidur Dua kamar mandi Begitu ya Di komplek Luas bangunan Sebetulnya 60-60 Tapi desainnya cukup menarik Dan bagus Insya Allah Dan Alhamdulillah Yang promo Yang sedang Anak siapin adalah Subsidi DP Dan Subsidi Asuransi Iya Asuransi dan DP Dari Developer Dari kita Jadi Bayar dari konsumen Yang membeli Insya Allah Kita Cukup Ketika antum Disetujui oleh Pihak BTN Syariah Karena kita kerjasama Dengan BTN Syariah Dan Alhamdulillah Beberapa akad Kita kondisikan Sesuaikan dengan Arahan para asatidah kita Jadi tidak ada Dua akad Antara developer Dengan Bank Kita sebagai developer Tidak akan terima DP Bahkan kita support DP-nya Kita yang bayarin Ya kan Masya Allah Terus kemudian Akad antum adalah Dengan pihak bank Setelah itu Baru bank Membayar ke kami Artinya support DP-nya ketika Demo beli Cicilan Syariah ini Gak perlu Ngiapin uang DP Puluhan juta Itu gak perlu Karena memang Seharusnya memang Bank kan menuntut Adanya itu DP Ini solusi banget Buat yang pengen punya rumah Cuman dia gak punya Uang DP ini Yang puluhan jutaan Jadi langsung aja Seperti kayak kontrak Kayak kontrakan Bayar 3-4 jutaan Tapi dia udah punya rumah Bener Baruqallah Tapi Ustaz akhirnya Dari juga sesi rajinnya hari ini Ustaz Masya Allah Jazakumullah Ustaz Ustaz ilmu dan waktunya Yang ilmu ini Kalau misalnya kita Udah bener-bener Anda bikin business Ustaz hari ini Alhamdulillah Semoga jadi manfaat Untuk Anda pribadi Dan semua teman-teman Yang denger di hari ini Kalau kita dengerin motivator Motivator ketika kita Mengikuti kelasnya Berapa mau kita bayar Seorang motivator Tersebut Masuk kelasnya Kita bayar ratus ribu Sampai jutaan Jutaan Apalagi seminar bisnis Apalagi gedung Hotel dan lain sebagainya Padahal ilmu ini Adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran dan Sunnah Kalau Anda diminta untuk Ustaz berapa harganya Untuk memberi harga ini Berapa mau kita beri harga Kalamullah Dan kalamur Rasul Sallallahu wasallam Ya Gak sanggup kita Untuk memberikan nilai Tapi yang bisa kita lakukan adalah Semoga ini menjadi Sedekah jariah Buat kita Buat yang mengajarkan Buat ulama-ulama Yang anak pelajari Buku-bukunya Dan juga Para sahabat Tabi'in Yang kita ambil Ibrah pelajaran Dari kehidupan mereka Insya Allah Itu menjadi kebaikan Yang bisa kita berharap Kepada Allah Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Satukan kita Bersama mereka Nanti di surganya Amin Semoga ilmu ini Ini berlumat untuk kita semua Semoga Allah kasih taufik juga Untuk kita bisa Namakan lima hari ini Insya Allah ya Tapi Ustaz kita Selahkan Ustaz kita tetap Dengan kafaratul majlis Subhanallahumma Bi hamdika Asyadu'an La ilahil anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!